Halo guys, selamat menikmati Hatu, welcome back to my channel Speli Channel Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel, Feli Channel Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bahasa kantonis Hongkong Dan hari ini kita berada di part 39 Dan di part ini kita akan belajar tentang pernyataan kata sedang Dalam bahasa kantonis Hongkong Seperti itu Dan di sini kata sedang itu ada rumusnya Jadi kita bisa pakai dua rumus Rumus yang pertama yaitu kata kerja plus kan Kan itu adalah sedang Yang kedua kata kerja plus kan plus keterangan Oke, seperti contoh Sedang makan Kita bisa pakai sek kan Sek adalah makan Kan sedang Sedang makan Sek kan Jadi bukan kan sek Karena rumusnya tadi adalah kata kerja plus kan Sedang makan Sek kan Sedang makan nasi Sek kan fan Fan adalah nasi Sedang makan nasi Sek kan fan Sedang mandi Sedang mandi Cui kan sung Cui itu adalah memasak Kan sedang sung lauk Sedang masak lauk Cui kan sung Sedang rebus air Po kan soy Sedang rebus air Po kan soy Po merebus kan Sedang soy air Sedang rebus air Po kan soy Sedang naik bis Sedang naik bis Tap kan pasi Tap Naik Kan Sedang pasi Bis Sedang mengerjakan sesuatu Co kan ye Sedang mengerjakan sesuatu Co kan ye Co itu adalah kerja Kan Sedang Ye Sesuatu Sedang mengerjakan sesuatu Co kan ye Sedang jalan ke pasar Hang kan Kai si Hang kan Kai si Hang itu adalah jalan Kan Sedang kai si Pasar Sedang jalan ke pasar Hang kan Kai si Sedang menunggu kamu Tangkan lei Tangkan lei Sedang menunggu kamu Tangkan lei Tang Menunggu Kan Sedang lei Kamu Sedang menunggumu Tangkan lei Sedang jalan pulang Fan Kan Lay Fan Kan Lay Fan Pulang Kan Sedang Lay Itu artinya Kesini Seperti itu Bisa diartikan dengan pulang Karena fan lay Itu adalah pulang Sedang jalan pulang Fan Kan Lay Sedang menulis Se Kan Sedang menulis Se Kan Se Menulis Kan Sedang Sedang menulis Se Kan Sedang kerja Co Kan Sedang kerja Co Kan Co Kerja Kan Sedang Sedang kerja Co Kan Seperti itu Jadi pernyataan kata Sedang Kita pakai Kan Dalam bahasa Kantonis Songkong Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian Semuanya Dan semoga Kalian Semuanya Juga bisa Faham Dan Jangan lupa Untuk Klik Like Comment Share And Subscribe Dan Kalau ada Sesuatu Kalian juga Bisa tulis Di kolom Komentar Seperti itu Thank you guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaroha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax